selamat datang kembali di channel ini dan hari ini aku akan mengajarkan teman-teman semua untuk membuat kapak ya nah nanti untuk membuat perisai kita akan susul di video selanjutnya oke pertama-tama yang harus kita siapkan adalah beberapa logam ya kita harus mengambil logam lalu setelah itu kita nyalakan api nah kebetulan aku sudah siapkan api dan kita butuh satu palu teman-teman untuk membuat si kapaknya nah sekarang kita langsung aja kebetulan aku sudah siapkan api disini kita maju saja nah oke kebetulan ini aku pakai STW yang bahasa inggris ya teman-teman tapi aku akan terjemahkan ke teman-teman semua agar bisa dimengerti sekarang langkah pertama kita ambil logam satu logam atau metal lalu kita kombinasikan dengan hammer atau kalau bahasa indonesianya itu palu nah kita tekan T beberapa kali pastikan di atas api ya teman-teman ya hati-hati jangan sampai kena tangan oke sekarang ini akan jadi logam bengkok atau bad metal nah kita kombinasikan lagi dengan palu tekan T beberapa kali hati-hati suka kepencet ya oke setelah itu ini akan jadi Dell Axe Blade nah sekarang kita minum dulu ya minum es karena panas disini kita agak mundur oke oke Sekarang kita lanjutkan proses pembuatannya. Yang kedua kita butuh 4 buah kayu, teman-teman. Nah, wood dan pisau. Kayu dan pisau. Kita potong sebanyak 4 buah. Tekan T-nya 1 kali saja. 1, 2, 3. 4. Nah. Akan jadi cut wood atau kayu yang diukir kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, cut wood ini kita potong 4 kali. Ini akan jadi gagang atau chef. Nah, kita pegang kiri-kanan. Tekan T. Di-combine-nya. Nah, long chef. Ini kita combine lagi. Chef sama chef. Jadi, gagangnya itu di-combine semua ya guys. Empat-empatnya itu dibikin long chef atau gagang panjang. Nah, sekarang long chef atau gagang panjang plus lem atau open glue bottle. Kalau bahasa Indonesia-nya itu sebotol lem yang terbuka. Nah, tekan T satu kali. Sticky long chef plus gagang panjang atau long chef. Very long chef atau gagang yang panjang sama pisau. Tekan T beberapa kali. Nah, single not very long chef plus open glue bottle atau sebotol lem yang terbuka. Oke. Jadinya sticky single not very long chef plus kayu. Atau wood ya. Nah, tekan T satu kali saja. Nah, di sini ada sticky axe handle. Ini sticky axe handle plus del axe blade. Tekan T. Beberapa kali. Nah. Loosely connected del axe plus tali atau strip. Sticky ring. Tekan T beberapa kali. Oke. Ini del axe atau kapak tumpul. Plus potongan batu. Kita ke api ya guys. Karena butuh api ini. Oke. Kita tekan T berulang-ulang. T Pack. Dia re selamat menikmati. Boleh. selamat menikmati X atau kapal nah seperti itu cara menggunakannya tekan spasi nah kalau teman-teman ingin mencari setiap item yang baru saja dibuat teman-teman bisa tekan tombol ending jika di tombol ending atau di susunan tas paling bawah itu gak ada berarti teman-teman sudah punya lebih dari satu jadi silahkan di cek di semua kategori inventory biasanya kalau yang barang-barang yang sudah kita buat itu ada di kategori apa namanya sumber daya buatan kalau bahasa indonesianya kalau bahasa inggrisnya main resource jadi teman-teman bisa cek disitu oke mungkin itu saja untuk video kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe juga serta share juga video ini ke player-player survive the world yang lain di luar sana yang Tuna Netra yang juga main game ini silahkan kalian share dan saksikan terus channel ini sampai ketemu di video selanjutnya aap Saksikan Terima kasih.